Intro Saya awali dengan Buju syukur, Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Yang terhormat Bapak Kecupak T.U. Kepada Pemerintahan Tampung Kabupaten Hukum Pak Penyelenggara Buddha Dan Pak K.U.A. Tadu Serta seluruh Agen Perubahan yang dapat hadir Pada kesempatan kali ini Nah pada kesempatan kali ini Saya yang berarti akan Mempresentasikan terkait Program Agen Perubahan Yang telah saya rancang Disini saya memberi Judul atau Tajuk keliling Yakni kemenang keliling Ada pun hal-hal yang Lata belakang Saya mengambil Kegiatan ini atau program ini Yakni seperti yang kita ketahui bersama Bahwa lingkungan atau alam semesta ini Telah memberikan Banyak hal kepada kita Yang menjadi fondasi bagi kehidupan manusia Baik itu sumber daya Kemudian air Serta udara bersih Yang diperlukan oleh setiap individu manusia Namun dewasa ini Kesadaran manusia Terkait Kebersihan lingkungan Atau keperluan Masa anak-anak lingkungan Sudah memulai mudah Atau menurun Nah hal ini Ditunjukkan dengan Masih banyaknya Masyarakat yang membuang Sampah sembarangan Sampai dengan Menebang pokok Sampah sembarangan Oleh karena itu Kementerian Agama Kepulauan dari Hukum Melalui agen perubahan Melunjukkan program pelilih Demi mengwujudkan rasa peduli Terhadap lingkungan sekitar Program ini Juga sejalan dengan SK Menteri Agama Nomor 2 2024 Khususnya pada poin keempat Yakni Pelesaian lingkungan hidup Dengan program ini Diharapkan Tentang membawa Perubahan yang positif Bagi pegawai Kementerian Agama Secara khusus Dan masyarakat Secara kehidupan Nah Program ini Diperencangkan Memenyasar lingkungan Pantai Atau Kura-kura Yang ada di Kabupaten Kepulauan Seperti yang saya sampaikan tadi Tujuannya Ialah Untuk membentuk Kebiasaan Atau habit Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yang peduli terhadap lingkungan Kemudian Apabila habit Atau kebiasaan tersebut Telah dibentuk Maka Diharapkan juga Dapat meningkatkan Sifat individu Dalam melestarikan lingkungan Program ini Juga bertujuan Untuk Mengimpulkan Atau Mendukung Secara penuh Poin keempat Dari SA Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Nah untuk waktu Pelaksanaan Disini yang bagi 2 Yakni tentang Cleanup atau Bersih-bersih Area Kepulauan Dan Yang kedua Yakni Menangan pohon Atau Penanganan pohon Untuk Kegiatan Cleanup atau Bersih-bersih Kelas-kelas tanah Yang pertama Atau perdana Di takti tanggal Tanggal 7 Juni Tahun 2024 Yakni di Pantai Golawah Kemudian Direncanakan pulang Kegiatan Cleanup Pada 5 Juli Tahun 2024 Di Pantai Pantai Kontor Kemudian Yang ketiga Yakni Tanggal 9 Agustus Tahun 2024 Di Puro Agung Kenteng Nah untuk Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Pofonnya Ini Direncanakan Akan Berlangsung Pada Tanggal 28 Juni Tahun 2024 Di Deseadat Genggong Dan Yang kedua Di Tanggal 18 Oktober Tahun 2024 Di Buruh Dalam Penyarikan Deseadat Banggong Nah mungkin Itu saja Yang dapat Dian sampaikan Terima kasih Banyak Atas Waktu Yang Terima kasih Ketika Tidak Untuk Dengan Para Satu Om Santi Salih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Atau kesempatan dari ngobrol tentang Amita Jadi program ini ada Kaitannya dengan PISD Nomor 20 Nomor 20 Pertama dengan Pengentasan Statik Karena di dalam ngobrol itu Kita sisi di Kaitannya dengan masalah statik Ini ngobrol tentang Amita ini Walaupun disabitan di Kauka sudah memang ada Kegiatan kita yang disebut dengan Bimbingan perkahwinan Rasementara Ngobrol tentang nikah ini Atau seluruh tentang nikah ini Kegiatannya di luar dari kantor Jadi program ini adalah Merupakan layanan untuk memberikan pemahaman Kepada calon pengakhir dan pengintahan Dayan ini diberikan pada calon pengakhir Jalan perakisanan perkahwinan Kira-kira Antara sehari atau Dua hari sepuluh akan nikah Pembulu bersama penyelur akan datang ke rumah calon pengakhir Dengan tujuan yang pertama Bersilatologi Sambil untuk memastikan tempat akan dilaksanakan yang akan nikah Nah dalam selatu ruang itu Pembulu dan penyelur akan mengajak calon pengakhir Dincang-dincang Sambil ngobrol dan ternyata Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pembakahan Ada pun latar belakangnya Latar belakang dari program ini Seperti Seperti Bahwa dalam islam Pemikahan merupakan suatu persilah yang sangat sakral Sehingga di dalam alpohan disebut dengan mislaten bodysion Yang ini perjanjian yang sangat kuat, kokoh dan gurur Disebut dengan ini Karena memang di dalam penyelur tersebut Ada sebuah perjanjian Akta Atau Cerat dengan tanggung jawab dari wadah nikah Dalam hal ini orang tua atau ayah kandung dan calon pengakhir wadah nikah Kepada orang lain atau calon pengakhir pria Dengan tujuan sebagaimana amanah dahil undang-undang nomor 1 tahun 974 Yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia Dan pertama berdasarkan Tuhan yang bisa Nah untuk mencapai puja tersebut tidak mudah seperti membalikkan lapak tangan Karena membina rumah tangga itu tidak hanya dijalani setahun atau dua tahun Melainkan berpelajaran sepanjang masa sepertahankan Karena dalam islam permintaan merupakan ibadah yang terpanjang Di antara ibadah-ibadah yang lainnya Namun kebanyakan pasangan calon pengakhir hanya bisa meraksanakan pernikahan Tetapi ketika ditanya tentang pemerintah pernikahan, rukun dan sahabat pernikahan, tujuan pernikahan, tugas dan tanggung jawab suami atau setri, hak dan keuntungan suai industri dan lain-lain, mereka banyaknya tidak memiliki Maka di sekitar pasangan calon pengakhir Maka di sekitar pasangan calon pengakhir ditutup untuk pelajar-pelajar Dan kita selakukan perurusan agama dalam hal ini membulu dan hidup bertanggung jawab untuk memberikan pengginaan dan limitnya tentang pernikahan kepada pasangan calon pengakhir untuk mereka adalah menjalani kehidupan berumah tangga Mengingat pemberian bekal pada pasangan calon pengakhir ini sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sebuah rumah tangga Yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia Maka diperlukan pendapatan untuk memberikan pengalaman kepada pasangan calon pengakhir tentang pernikahan Dengan harapan ketika nantinya mereka sudah hidup bersama dalam rumah tangga, mereka bisa menyarankan dengan baik bahagia perukun dan harmonis Nah inilah yang menjadi latar belakang kami dalam membuat program yang kami sebut dengan mengurto nikah atau ngobrol tentang pernikahan Ada pun tujuan program daripada ini adalah Yang pertama adalah memberikan pemahaman dan pengharuan kepada pasangan calon pengakhir tentang pernikahan Kemudian dengan pemahaman tersebut diupayakan untuk bisa menekan angka perceraian Karena selama ini banyak calon pengakhir walaupun dari segi pendidikan yang tinggi Karena kekurangan atau kurangnya pemahaman terkait dengan pernikahan Sehingga ketika menikah ya akhirnya mereka hanya bisa menjalani setahun atau dua tahun atau bisa disebut Pernikahannya hanya seumur jagung gitu Jadi disinilah pentingnya kami memberikan kemarahan Biar dikandungan untuk menekan angka terjadinya, angka perceraian Dan yang ketiga ya tentunya tugas ini juga sebagai bentuk implementasi dari SD Kumpul Agama nomor 24 Kemudian waktu perasaan insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 Mungkin sekitar tanggal 24 Agustus karena insya Allah bulan ini akan ada istri itu Terima kasih Yang dapat kami sampaikan, terima kasih kami akhirnya dengan Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai nih, ke teman-teman semua Untuk kesempatan, saya pun memberikan bahagia yang terlemah Bapak kasih BAPU, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Bapaknya berbahagia dengan pelarian latang Jadi Latar belakang Jadi latar belakang, saya akan mengambil Berberang kerja ini Dilihat ini, yang berbicara bahagia yang pertama adalah Penjuruh Agama Penjuruh Agama Penjuruh Agama Di situ, di Penjuruh Agama Pada Penjuruh Agama Penjuruh Agama Pada Penjuruh Agama Adalah salah satu tugas dan usia penjuruh agama Mengedukasi Edukasi, yaitu memberikan pengenauan Terhadap umatnya Yang pertama, terus juga Jadi tugas pokok penjuruh agama adalah Melaksanakan penjuruhan langsung Jadi Penjuruh Agama memiliki tugas pokok Ketemu langsung dengan umatnya Ke latar belakang yang pertama Kemudian dari latar belakang yang selanjutnya Yakni Dikiswataidaraan Dintri Agama S.A. No. 2.2024 Dan tentang Perlaksanaan Tugas Penjuruh Agama dan Pagudu Jadi dalam S.A. terbaru ini Disana ada Namanya Pemberdayaan Ekonomi Jadi dikebutakan salah satu latar belakang Mengapa kami Mengambil program kerja ini Yakni pada Pemberdayaan Ekonomi Dan kami Mengambil Materi yakni Pemberdayaan Ekonomi Terus juga Dari program kerja ini Sesuai dengan latar belakang Jadi program kerja ini Kemudian adalah Menghujudkan kerjasama Meningkatkan ekonomi umat Dan mendukung program Kemudian untuk sasaranya Para program kerja saya ini Kami mengambil Sasaran ini Yakni untuk Sasaran umum Di malam dan penyuluhan itu Namanya Sasaran umum Yakni kami mengambil Masyarakat umum Kemudian ada Sasaran khusus Yakni kami mengambil Masyarakat yang ada Usia khusus Yang salah satu kami Ambil disini adalah Di siswa S.A.B. yang Bukan cukup Dan juga Salah satunya juga Ada masyarakat Ada pemuda-pemuda Di Dibajan penggang Kemudian untuk Rencana kerja Untuk rencana kerja Kami menjalani Dengan umat ini Sekarang Untuk itu Rencamanya Besok akan Adanya Program penjara ini Akan kami jalankan Di SMP2 Panjarakan SMP2 Panjarakan Itu besok Caranya Kemudian untuk selanjutnya nikah waktan di bulan Juli Di bulan Juli nikah di SLP Bluko Untuk selanjutnya nikah masih dalam tahap kombinasi Karena bikin banyak kerjasama yang memiliki kombinasi kintas Untuk melaksanakan kegiatan bikin Untuk perjalannya kegiatan pada saat kegiatan ini Tapi tidak hanya melaksanakan pelatihan pembuat upakaran Karena saya mengaginkan poin dalam kegiatan ini yaitu upakaran Upakaran wabacara Jadi poinnya tidak hanya melaksanakan patek Juga pembekalan tentang makna dari isi upakara tersebut Jadi dimana anak-anak tidak hanya dapat membuat upakara tersebut Tapi juga mengetahui apa isi dan fungsi dari upakara tersebut Di kegiatan pertama dan kegiatan kedua Setelah anak-anak dapat mengetahui makna upakara Plus fungsinya dan dapat membuat Anak-anak juga dapat nanti dijual kembali Kita jadinya perekonomian Jadi kami ambil dari poin iki Jadi setelah dapat membuat Mengetahui artinya Jadi terakhir adalah menjual kembali Jadi untuk pemberdayaan ekonomi Sekian dulu dari saya Saya maaf sudah ada selangkata Karena kita tidak perlu sampe Oh bisa dihubungkan Bagian perubahan pada hari ini Dari tempat ini Karena ini menjadi suatu Permintaan yang harus diperlukan Jadi pada kesempatan ini Saya dari nama Seriawan Dimana Seperti saya Tugas hari hari Seperti penelenggara muda Jadi kesempatan Untuk mengetahui Bagian perubahan Dimana Saya ambil Nudulnya Sena Biru Kenapa ini Saya ambil Latar belakangnya Apa Mohon maaf Sebelumnya Karena belum ada Saya membuat konsep secara ini Jadi Latar belakangnya Pertama adalah Kepanjana Apa Pak? Penangaman Pembinaan Pendidikan Agama Buddha Pada Sekolah Munggu Jadi kenapa ini Saya ambil Ini Latar belakangnya Adalah Karena melihat Situasi Kondisi Di Pendidikan Khususnya Terkait dengan Khusus saya Karena di Buddha Tidak ada Kasih Atau Yang menangani Khusus Seperti di Sartre yang lain Kalau di Hindu Ada Tenda Hindu Ada Murah Hindu Tapi di Buddha Semuanya dirangkap Jadi satu Sesuai dengan Khususnya Disitu Dihurusan Dan di Pendidikan Terkait itu Saya mengamati Di pendidikan ini Khususnya di Buddha Khusus terang Dari Sejak saya mulai Degas Selatuk Negara Saya melihat Bagaimana pendidikan Agama Buddha Ditukung Terkait dengan SDM Tenaga pendidiknya Saya mengamati Sampai saat ini Kita belum memiliki Guru yang Berada di sekolah Formal Seperti teman-teman Agama lainnya Nah disitu Kita tidak punya Guru PNS Aupun P3K Kemudian Kita punya Guru Satu Itu latar Ratanya Guru kontrak Sampai saat ini Itulah yang menjadi Dasar Pemikiran saya Karena Melihat situasi Dan kondisi Dimana Anak-anak Seharusnya mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Keyakinan Yang Harusnya Anak-anak Dapatkan Oleh Guru yang Memiliki Keyakinan Yang sama Sesuai dengan Di undang-undang Masa Seperti Dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor Nomor Tiga Nomor Tiga Tahun Dari Nomor 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 Sistik Nas Karena Disitu Orang-anak Mesti Yang mendapatkan Pendidikan Agama Dari Gumi Yang Sesuai dengan Keuatinannya Akan Utapi Ini Apa Yang Dia Manakan Belah Undang-Undang Ini Sampai Saat Ini Belum Bisa Dibujuk Tan Inilah Kebelakannya sehingga saya merasa anak-anak ini perlu untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan apa yang diyakininya oleh guru yang memiliki keyakinan yang sama dengan anak-anak ini. Kemudian saya mau lihat potensi SDM kita yang ada di pelukung ini, khususnya untuk guru agama sampai saat ini terbatas sekali, sehingga saya memiliki pemikiran bagaimana memberdayakan umat yang ada untuk bisa mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, saya berpikir bagaimana supaya pendidikan agama untuk anak-anak ini bisa tetap berjalan dan anak-anak mendapatkan nilai di sekolah-sekolah itu berdasarkan apa yang menjadi ketentuan yang terlaku. Sehingga melalui pendidikan sekolah minggu ini, saya mengoptimalkan SDM yang ada bagaimana guru-guru atau pembina sekolah minggu ini bisa dimaksimalkan untuk bisa membantu anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan agama supaya berjalan dengan lancar dan anak-anak mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Inilah pentingnya saya mengangkat isu ini, bagaimana membina guru-gurunya dan juga membina anak-anaknya sebalikus karena keterbatasan SDM ini. Jadi ini latar belakangnya, karena sampai saat ini kita belum memiliki guru agama yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan diharapkan. Kemudian tujuan, apa yang dari tujuan saya untuk mengangkat ini, ya tadi seperti yang saya sampaikan, supaya anak-anak ini mendapatkan pendidikan agama yang layak, yang sesuai, sesuai dengan keyakinannya. Dan ada beberapa anak yang tersebar di sekolah-sekolah formal itu, tidak ada jurunya. Itulah kenapa kita mengajak anak-anak yang di sekolah-sekolah formal itu, untuk bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu. Jadi di sekolah minggu itu, kita menyempatkan untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik, supaya menjadi generasi yang berkarakter buddhis. Sesuai dengan apa yang menjadi isu yang mau diangkat, sesuai dengan kursi saya sebagai penyelenggaraan buddha, seperti yang saya sampaikan tadi, karena di buddha tidak ada kasih untuk urusan pendidikan, sehingga semua saya rangkap, saya ambil. Jadi inilah yang menjadi tujuan saya, supaya memastikan semua anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan pandi yakin. Mungkin itu buka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Uyankun Hukid. Lahir di Wittar. Takal tulisannya saya berdua di belakang itu. Alamat sekarang jahilan Gunung Delima, eh jahilan Gunung Delima. Jahilan Gunung Mardi, dan dari Masa itu nomor Semarapura. Kalau ada yang tahu kuburan Cina di Bungung, sampingnya ada gan kecil masukkan. Terus, maksud itu, insya Allah, ini artinya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, bincang satria ini apa sih sebenarnya? Seperti yang kita tahu, bincang, bukan imobrol. Satria itu kan untuk kekhianat kita, yaitu satria. Tapi kenapa mengapain bincang satria? Dalam menghadapi tantangan serta perubahan zaman, di masa teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu yang sangat penting di sekarang. Jadi, apa-apa itu sekarang bisa viral, apa-apa itu video, bahkan, mohon maaf, video receh, nggak jelas sekalipun bisa viral. Yang video receh aja bisa viral, kenapa nggak kita bikin video yang bisa mengedukasi? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga menjalankan apa-apa dari pemerintahan, yang dipernaikan IP no.90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi setelah indeksitas menuju di BK dan BIPM. Nah, ini tim, emberos timnya, ini jasa beli ya, kru-nya di beli layar, ada prosnya sama Morpessa, terus di kaya kiri mahadriana sama saya sendiri. Bujuan yang pertama, memberikan pemahaman tentang suatu tema yang sedang eksis atau hilang, seperti yang sekarang, mungkin orang taunya video-video kita itu namanya dracor, karena memang stand-stander kita, tema kita itu memang dracor, drame, eh, lama-lama kore, ya. Apa ya? Dikusirutin anti-korupsi. Jadi, untuk tem, jadi sebenarnya dracor itu adalah sub dari tema kita. kebetulan kita lagi gencar-gencarnya membahas anti-korupsi. Maka kita buat se tema namanya dracor, diskusi rutin anti-korupsi. Namun, green program yang sebenarnya itu adalah bincang satria. Jadi, misal nanti besok ke depannya ada tema yang lain, misal tema seputar pendidikan, atau tema kesehatan, atau mungkin apa yang berkaitan tentang keagamaan, karena kita di Kementerian Agama, mungkin bisa mengikuti. Jadi, apa namanya, kita bisa terus berinovasi. bahkan, memberikan pandangan-pandangan baru terkait apa yang viral dari hal tersebut. Yang kedua, mengajikan konten yang menghibur dan menyenangkan. Sudah jelas, namanya entertainment. Pasti itu menghibur. Hiburan yang menurut kami, yang menghibur, yang mengedukasi, yang menginspirasi. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, mengadakan wajah dengan tokoh-tokoh penting sesuai di bidangnya. Terutama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kumpul. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya bersama dengan Pak Kepala Kantor, Pak Kasupak Teo, Pak Kasih Pendidikan Islam, Murah Hindu, kemudian Pak Kasih Pendidikan Agama Hindu, Pak Kepala Kaua. Jadi, harapan kami adalah dengan melihat video podcast, dengar podcast atau Bincang Satria ini, kita jadi, yang orang yang misalnya malas ke rumah itu bisa tahu loh, wah aduh ya, Pak Mutar nih, ada Pak Mutar di sini, dia pasti ngomongin soal Kau A. Apa sih yang dibahas? Akhirnya kita bisa lihat dari video itu. Jadi, semacam kita memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi yang ada. Nah, how to make it Bincang Satria sebenarnya? Bincang Satria itu sebenarnya membuatannya lumayan susah-susah gampang. Jadi, mulai kita syuting dengan proses pengambilan video antara 18-20 menitan, kemudian proses editing, kemudian posting dilakukan, kami usahakan dilakukan dalam satu, eh, waktu yang berbarengan. Maksudnya, satu hari langsung melewati ini, tiga tahapan ini. Jadi, dari syuting, editing, posting, kita usahakan hari itu juga langsung selesai. Biar up to date. Waktu pelaksanaan, kapan sih? Untuk sekarang, kami masih menggejar ini untuk hari setiap hari laku di setiap minggunya. Jadi, seminggu sekali dengan narasumber yang berbeda-beda. Narasumber ini siapa aja sih? Kebetulan, kami kemarin itu saya iseng bikin jadwal yang sudah sama yang belum. Jadi, seperti ini. Mulai dari yang sudah hingga tahan dep sampai yang terakhir adalah Pak Jendris Legiman. Nomor 6. Masih banyak yang lain capek. Mungkin saya sesar juga penyiasat ini, Pak Tio, kepala sekolah. Karena musimnya lagi musim pendidikan nih, FBBDT. Kayaknya cukup sih. Kayaknya datuk sih, kayaknya iseng aja begini-begini tuh. Kurang lebih. Ini jadwal dan bisa berubah sewaktu-waktu apakah nanti orang yang maju atau nanti yang yang paling menyenangkan kan takin banyak orang yang maju sama bala sejalan. mungkin siapa tahu Pak Pak Ratnya ada yang menyesibukan bisa jadi hak sejarah yang maju duluan. Jadi, fleksibel berubahnya. Jadi, teman-teman yang mungkin belum follow, ini ada Instagram panggir sebelah diri, terus Facebook, atung YouTube, sama TikTok. Jadi, Gemenang Gelombong. Semua sudah memiliki nama yang sama, ini Gemenang Gelombong. Jadi, ketika di-search aplikasi tersebut, insya Allah sudah keluar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om satu-satu-satu. Om satu-satu-satu. Terima kasih.